Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam terkatu Alhamdulillahirrohmanirrohim nama mbakdu langsung saja pada malam kali ini kita akan membahas mereaksen satu video dari seorang mungkin dia di mengatakan Habib lah gitu nih kita juga mungkin ini apa akan menghibur semuanya gitu karena ini sangat kocak di kocak ya sangat kocak lucu ini kita cuplik videonya Oke sebentar ini tunggu betapa hebatnya para habaib dan pendiri-pendiri NU di zaman jajahan Belanda mereka begitu gigihnya mereka begitu tingginya reputasi untuk menjatuhkan reputasi para habaib dan maka Belanda melalui Sunokugran mereka menyusun strategi mendatangkan orang-orang Arab dan dimodali sehingga mereka menjadi seorang rentanir untuk menjatuhkan kredibilitas habaib keturunan-keturunan dan Wanabud ini yang biasa disebut dengan Wanabud ini masih ada masih banyak di kota Bandung di kota Jawa Hai untuk itu Imat TS Buat Peleret Koritungku serta Abas Buntet mereka adalah para pendusta Hai dan habaib dan Habib bisa menerawang penerawangan Habib Alhamdulillah 99% mendekati kebenaran Habib menduga keempat orang ini sewaktu mereka menyantri mereka adalah pelaku atau korban daripada Sodomi Mari kita tes mereka dengan tes psikologis atau tes dubur mereka untuk keluarga untuk rakyat Indonesia waspada mereka ditunggangi oleh kekuatan-kekuatan yang tidak berwujud seperti PKI atau politik kotor atau juga Mafia-Mafia kekuatan asing Hai hanya kepada Allah kita Hai meminta pertolongan semoga Allah justru mengangkat harga dan masyarakat kita dari fitnah-fitnah keji ini ini kita bahas yang dari mana dulu kira-kira gue soalnya ini diisinya sangat menarik sangat menarik lucu lah kocak gitu ini ini dia itu ngebahas snog honggrownya ya ah terus banyaklah yang pertama dia kalau nggak salah ngebahas ini eh snog honggrownya itu menyusun strategi mendatangkan orang-orang Arab dan dimodali gitu oh gitu ya kata versi beliau gitu gimana itu bus ya siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama dengan kami ya siap untuk main pertama dari video oknum habib tadi ya saya nggak kenal beliau siapa menghasil kita hormat karena beliau kan sepuh gitu ya ya cukup kocak seru ya menghasil untuk main yang pertama ya saya sangat menyanyangkan gitu ya lantaran beliau ini kan seorang yang sudah sepuh jadi seharusnya bahasanya itu juga bahasa yang bijak kita sebagai generasi muda ini ya butuh dengan eh wasiat-wasiat iya atau butuh dengan nasihat-nasehat dari tokoh-tokoh yang sepuh-sepuh yang tentunya mereka ini berpengalaman dalam apa me apa namanya menjalani kehidupan tuh walaupun langsung saja untuk poin yang pertama bahwa disitu snog honggrownya melakukan sebuah strategi untuk ya katakanlah menjajah Indonesia gitu lah ya dan tentu kita tahu dengan membaca sejarah bahwa snog honggrownya itu di Indonesia cukup lama itu dari akhir-akhir tahun 1870 sampai 1935 berapa lama itu? 45 tahunan kurang lebih sementara umur kita belum nyampe segitu kan? iya dari mana asalnya itu? Belanda Belanda ya jadi saat itu memang untuk menjajah Belanda snog honggrownya itu bahasa kasarnya kong kali kong dengan tokoh ulama yang tentu ulama ini sudah tidak asing lagi di telinga kita yang namanya adalah salah satunya ya Habibusman bin Yahya yang merupakan seorang mufti Batavia kemudian ada ulama yang lain lagi yang asalnya itu dari Garut yang namanya Mustafa Hasan Mustafa dari Garut yang pernah menjadi seorang penghulu di kota Bandung dan sebelumnya itu penghulu di kota Raja data sejarah sudah sudah sangat lengkap terutama terutama surat-suratan itu suka nulis kitab itu tetapi seperti pengakuan dari snog honggrownya itu penulisan 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 kitab kita beliau itu disesuaikan dengan kepentingan Belanda yang tujuannya yang tujuannya adalah untuk membendung pergerakan-pergerakan dari bangsa Indonesia ya orang-orang nusantara agar pergerakan-pergerakan mereka itu gagal jadi ini adalah satu jawaban dari poin yang pertama dimana strategi dari snog honggrownya untuk menjajah bangsa Indonesia itu adalah melalui salah satunya Habib Usman bin Yahya itu meskipun memang ada beberapa ulama-ulama lain namun jasanya itu tidak sebesar Habib Usman bin Yahya dalam membendung pergerakan-pergerakan masyarakat atau bangsa nusantara bangsa Indonesia untuk melawan penjajah sehingga strateginya adalah snog honggrownya kongkali kongkong dengan Usman bin Yahya untuk menjajah bangsa Indonesia bahkan Usman bin Yahya itu sampai mendoakan kesejahteraan bagi Belanda di Indonesia iya 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 agar Belanda itu selama-lamanya dan Indonesia kan parah itu yaitu itu untuk jawaban dari poin yang pertama kalau mendatangkan orang-orang Arab itu maksudnya gimana itu? ya memang ada si Habib itu ada imigran-imigran dari luar ya entah itu dari kalangan Baalawi atau non Baalawi yang mereka itu di di pekerjakan di Indonesia semata-mata demi kepentingan Belanda makanya ada beberapa bahkan bahkan banyak dari kalangan orang Arab yang menjadi apa itu kapten-kapten ya di beberapa daerah jadi sebagai sebagai seseorang yang menjaga kampung iya iya katakan dalam sisi dari sisi pengamanannya supaya kampung-kampung yang ada di bawah mereka itu tidak melakukan perjuangan atau perlawanan terhadap Belanda itu banyak bahkan datanya ada ya berarti kalau yang diucapkan oleh Habib itu kalau untuk datangnya orang-orang Arab yang dimodal itu betul kan? betul cuman ini tujuannya yang tujuannya gak sesuai dengan data sejarah hitung aku dululah biar enak siap siap ini mah santai aja lah suara himha ya oke oke cukup-cukup kalau untuk soal apa senok hargronya ya karena itu udah sering di konten kan? iya sering-sering itu mah nah ini yang paling menarik ini yang kocak ini jadi Habib itu katanya sudah menerawang lah dengan cara dia lah melakukan ritual apa gitu gak tau lah saya cuman hasil dari penerawangannya ini kata beliau mendekati kebenaran subhanallah apa penerawangannya ini bahwa K.I.M.A.D.C.S katanya kan dulu itu ketika mesantren pernah menjadi pelaku sodom atau korban gitu makanya menjadi seperti ini gitu nine aduh ada-ada aja ya ada-ada aja ini ada apa dengan sosok Habib satu ini itu saya gak ngerti ini kenapa ya apa mau menghibur kita semua atau memang ngeriul dari otaknya apa ya seperti itu gimana itu Gus jadi soal terawang-menerawang ya iya saya juga gak tau sebenarnya cuman kalau berdasarkan hasil bacaan jadi ada katakanlah menerawang itu kan mengetahui sesuatu yang sifatnya gua ikan gitu ya nah itu kalau di kalangan ulama-ulama kita khususnya di kalangan ulama tasawuf itu diistilahkan dengan kasyaf ya ada kasyaf ketika memang yang membukakan atau sumbernya itu itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan itu Allah ta'ala berikan kepada orang-orang yang soleh orang-orang yang hatinya cinta kepada Allah ta'ala dan dia juga dicintai oleh Allah ta'ala betul betul sehingga orang yang ini dia akan melihat segala sesuatu akan disingkatkan oleh Allah ta'ala tentang kebenarannya itu satu jadi sumbernya Allah ta'ala kemudian yang kedua itu ada penerawangan yang sumbernya itu dari jin atau setan nah itu diberikan kepada orang-orang yang tidak soleh oh hatinya tidak cinta kepada Allah meskipun lisan yang mengatakan cinta Allah tetapi hatinya tidak cinta kepada Allah nah itu bisa menerawang kayak siapa contohnya yang misalnya kayak dukun-dukun gitu lah iya iya nah tinggal itu tadi ya yang disampaikan oleh Oknum Habib tadi yang sepuluh tadi itu itu masuk yang mana kan kita nggak tahu betul nah cuman kita lihat isinya kan kita lihat isinya dengan kenyataan iya 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 nah kata beliau kan menduga bahwa Kiae Haji IMA Dudin kemudian beberapa toko-toko yang disebutkan tadi ada Gus Fuad kemudian Teguh Muda Kori kemudian Kiae Haji Abbas Bunter dan itu katanya kalau waktu di pesanterini itu yang nggak dia jadi pelaku Sodom ya dia jadi korban ya kan nggak tahu yang sudah menuduh in figurene ketika, apa namanya, memang isi dari penerawangannya itu seperti itu, kata Hakunum Habib tadi, itu harus dibawa ke psikolog. Untuk dites kejiwanya itu seperti apa. Atau kalau enggak, maaf, alat alat duburnya itu, itu harus dites gitu, apakah ada korbannya atau enggak. Ya, alhasil itu kan enggak tahu ya, kakaknya. Cuman melihat isinya itu seolah-olah apa, terdapat tuduhan gitu ya. Dan tentu ini adalah satu hal yang berbahaya gitu kan. Dan tentunya, apalagi ketika tidak dikuatkan dengan bukti, sehingga kita patut curiga gitu kan ya. Alhasil itu adalah sedikit mengenai terawang-menerawang. Ya, itu gimana netizen nanti yang menilainya gitu kan. Kalau menurut saya sih, aduh, kayak Iban kalau mendengar pasti ketawa. Pasti ngekek gitu. Iman, bus bu'an ya. Semuanya lah. Gus Abbas Buntet enggak bakal marah pasti. Pasti ngekek kan? Pasti ngekek. Karena penerawang macam apa ini, Gus? Astagfirullahaladzim. 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 Saya enggak bisa mikir ini ada Habib. Kayak gitu. Ya, mungkin boleh itu lagi ingin menghibur warga Indonesia. Ya, saya menduga seperti itu. Menghibur ya. Menghibur. Menghibur sepanjang. Astagfirullahaladzim. Ini kocak ini, kocak ini. Saya, apa ya, terhibur lah sama Habib itu. Satu itu. Astagfirullahaladzim. Oke, kita ke poin selanjutnya nih, Gus. Bahwa dia juga berkata, katanya, warga Indonesia harus waspada. Di belakang yang orang-orang yang disebutkan tadi, yang menolak Habib itu duri Rasulullah, gitu. Itu di belakangnya itu ada politik kotor, gitu. Ada mafia-mafia asing juga. Ada PKI, gitu. Waduh. Ya kan? Nah, itu gimana, Gus? Jadi, soal tuduh-menuduh itu adalah hal yang biasa, gitu kan. Kan di bulan-bulan lalu, itu ada seorang Kiai yang menuduh bahwa Kiai Haji Ima CS, itu ditunggangi oleh politik. Iya. Ya kan? Ya padahal politiknya nggak ada, gitu kan. Dan itu, justru yang saya perhatikan, dari Kiai Haji Ima Dudin, ataupun ulama-ulama, atau tokoh-tokoh yang mendukungnya, itu justru panggilan hati nurani. Iya. Untuk mendukung Kiai Haji Ima Dudin. Iya. Dan memang ketika, apa, kita lihat, baik dari isu ceramah beliau, dari tulisan beliau, itu kan nggak ada muatan-muatan politik untuk mendukung si vulan dan si vulan. Betul. Sehingga ketika ada tuduhan bahwasannya, ini adalah ditunggangi politik ataupun yang lain, saya rasa itu sama. Tuduhan tanpa bukti. Iya. Itu untuk politik kotor, katanya. Jadi nggak ada, gitu, intinya. Jadi kalau memang Oknum Habib yang sepuh tadi itu mencurigai atau ingin menuduh bahwa dibalik Kiai Haji Ima Dudin itu ada politik yang kotor, ya saya rasa perlu didatangkan bukti dong. Betul. Nah, kan kalau kita ini mengeluarkan statement tertentu, ya harus dikuatkan dengan data. Ketika nggak ada data, ya otomatis itu adalah sebuah tuduhan palsu. Betul. Sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Nah, kemudian ketika kita itu berbicara mengenai PKI, ya. PKI ini udah nggak ada, loh. Betul. Memang di Indonesia masih ada PKI, gitu. Ini kan sebuah ideologi, gitu, kan. Sebuah pemikiran yang komunisme, komunisme yang tokoh-tokohnya itu kebanyakan ada di Rusia. Dan itu di tahun berapa, 60-an ada, kan. Bahkan banyak, ya misalnya seperti DNA Idit, kemudian ada DNA Idit. Ini adalah satu kembongnya PKI, yang dia itu bermarga Idit dari keluarga Ba'lawi. Ba'lawi, ya. Kemudian ada juga yang namanya siapa? Fahrul Baragba itu ya yang ada di Kalimantan. Kalimantannya mana itu nggak kurang saya ketahui, ya. Itu juga Ba'lawi, kan? Selatan, itu juga Ba'ragba, ya. Ba'ragba itu berarti salah satu keluarga dari Ba'lawi. Begitu juga dengan saudaranya, yaitu. Yewa Hasil itu adalah beberapa tokoh-tokoh yang menjadi pemimpin atau gembong-gembongnya PKI. Nah, cuman, ya kita kan nggak boleh menuduh, ya. Nggak boleh menuduh orang lain bahwa Fulan atau si Anu, dia berpaham PKI. Kecuali memang ada indikasi-indikasi yang sangat kuat bahwa mereka itu adalah PKI. Ya, artinya tetap sama lagi. Kalau memang ada tuduhan PKI, ya buktikan dong. Kalau tidak ada bukti, ya nggak usah menuduh yang macam-macam. Jangan menggiring opini. Jangan menggiring opini yang kemudian, oh, Haji Imad ini disusupi atau menganut atau kekuatan di belakangnya itu adalah PKI, ya nggak bisa kayak gitu lah. Ya, harus dibuktikan dengan bukti yang real, dengan bukti yang nyata. Kalau nggak ya berarti tadi omong kosong. Omong kosong lagi aja. Jadi, walhasil saya juga, apa namanya, sangat menyayangkan kok muncul statement yang seperti ini dari seorang yang sudah sepuh, lakum Habib yang sudah sepuh, yang seharusnya kita belajar dari pengalaman-pengalaman kehidupan beliau, kan gitu harusnya, Mak. Itu saya rasa cukup untuk poin yang ketiga itu, ya. Jadi itu, Mak, opini itu, Mak, yang dilantarkan itu, ya. Jadi, beliau juga bilang, katanya, mudah-mudahan, Cenah, Allah mengangkat kita dari fitnah-fitnah yang ngeji ini. Oh, aduh. Ya, kita semua ini yang maksudnya kayak iman. Itu berarti penyebar fitnah, ya. Penyebar fitnah, gitu. Versi beliau lah, gitu. Bahkan dikatakan, apa itu? Pendusta, gitu ya. Pendusta. Jadi kan gini ya, kita ini dalam menerima status, harus seseorang sebagai seorang keturunan Rasulullah. Itu kan harus hati-hati. Nah, artinya apa? Artinya disitu harus ada proses penelitian. Ya, artinya kita teliti nih, benar-benar apa enggak? Misalkan si Fulan itu mengaku sebagai keturunan Sultan Anu, gitu. Ya, kita kan enggak bisa ujuk-ujuk. Oh, husnudun dong, saya ini berhusnudun kepada si Fulan, si Anu. Bahwa dia adalah keturunan Sultan Anu. Nah, yang dibicarakan saat ini itu adalah nasab yang mulia, loh. Nasab yang bersambung kepada Rasulullah. Sementara, para ulama banyaklah. Tidak hanya satu ulama, tapi banyak dari ulama. Ada Ibn Hazm, kemudian ada Syekh Ibn Hajar al-Haitami, Syekh Ibn Hajar al-Asqolani, dan juga ulama-ulama yang lainnya. Jadi, mereka itu, ulama-ulama yang disebutkan itu, itu memerintahkan kepada kita untuk memuliakan Rasulullah s.a.w. ketika ada seseorang yang mengaku-ngaku, sebagai keturunan Rasul itu kan harus diverifikasi. Baik secara data. Kalau zaman dulu kan data tulisan gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang kan, zaman modern itu bisa dites, diuji dengan tes DNA. Nah, sehingga ketika memang, sampai saat ini belum ditemukan, siapakah Abdullah ini, bin Ahmad al-Muhajir ini, kalau memang datanya belum ditemukan, ya berarti, belum bisa dikatakan bahwa nasabnya bersambung. Ya, oke, oke. Iya kan? Ya, artinya apa? Ketika keima dalam dakwahnya, keima dalam ceramahnya, keima dalam tulisan-tulisannya, ketika memberikan edukasi, memberikan pendidikan kepada masyarakat, itu kan justru pendidikan yang baik. Betul. Agar apa? Agar tidak sembarangan orang, atau tidak semua orang, itu bisa mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah keturunan Rasul. Nah, sehingga, hal ini mau disebut fitnah dari mana? Toh mereka mengamalkan, toh yang dilakukan oleh Kiai Haji Ima CS, di kakak, itu semata-mata demi memuliakan Rasulullah SAW itu sendiri. Men-steril kan ya? Jangan sampai nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW itu dikotori oleh orang-orang yang hanya mengaku-ngaku bahwa dalam dirinya terdapat darah suci, darah Rasulullah. Betul, betul. kemudian mengatakan Rasulullah itu njit ana apa njit ente? Nah. Kan yang kayak gitu, untuk mengantisipasi orang-orang yang seperti itu. Ya, arahnya ke situ. Makanya mau dikatakan fitnah dari mana? Ya kan, justru ini adalah menegakkan sebuah kebenaran. Jadi kalau memang, misalkan oknum-oknum yang mengaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah, kemudian diminta bukti, ya tinggal datangkan saja. Kalau misalkan datang nggak ada, ya udah tes DNA. Jangan kemudian ngeles, nggak mau tes DNA, lantaran takut atau khawatir, kedoknya itu terbuka, kemudian beralasan dengan seribu macam alasan untuk menghindari tes DNA. Betul. Kan yang kita saksikan saat ini itu seperti itu kan. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai sebuah fitnah. Betul. Gitu ya. Jadi ya, mudah-mudahan jawaban ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin, amin. Dan kita ini selalu diberi taufik dan hidayah. Amin, amin. Dan untuklah untuk semua umat Islam, bahkan untuk seluruh bangsa Indonesia agar diberikan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, gitu. Nah, ada pun ketika ada, ada hal yang seperti ini saat ini terjadi, ya tinggal dihadapi. Ya. Kan gitu, dan selesai kan. Betul, betul. Jadi gak usah, apa namanya, menyebar-nyebarkan video, dan isi dari video itu adalah hal yang sangat-sangat, apa ya, menurut saya sangat membuat kita terhibur. Seperti video. Aku nama habis itu kan. Ya, begitulah. Kalau menurut saya sih, Gus, ini kan Indonesia butuh keterangan yang valid ya. Butuh, butuh, apa ya, ditanggapi dengan serius gitu. Kalau seperti ini terus, kalau yang menangkapinya, ya seperti ini terus, ya gak bakal ada beresnya. Ini kan sebuah lelucon gitu. Jadi penerawangan-penerawangan yang sifatnya goib gitu kan. Gimana kita mau cerdas kalau terus-terusan dikasih dompling hal-hal yang seperti ini gitu kan. Ya, saya berharap sih ada sosok dari Baalawi itu yang, jantan yang sejati gitu, memberikan kejujuran atau memang kalau memang betul ada bukti yang valid ke atas gitu ya, bernasab ke Rasulullah, silahkan. Karena kita sportif lah gitu. Kita bakal minta maaf dengan sepenuhnya yang tulus gitu kan. Tapi kan selama ini kita belum ada, belum menemukan. Malah ya begitu. Anggapannya ya seperti ini aja terus gitu. Lelucon-lelucon semuanya gitu. Aneh-aneh gitu. Paling ya, paling yang menanggapinya itu muhibinnya, yang nyinyir gitu. Justru kita itu bukan kesana, kita gak ada urusan kesitu. Kita gak ada urusan kepada muhibinnya itu. Yang kita tuju itu langsung pihak Baalawi itu. Yang bersangkutan. Yang bersangkutan. Khususnya Rubi Tola gitu. Saya harap sih, kami harap ya ada suara gitu, yang bisa mencerahkan umat gitu kan. Nah ini, ini saya mau kasih pertanyaan ya, Khususnya. Dari pribadi saya gitu. Boleh, Khusus? Boleh, boleh. Nah, mohon maafin nih, Khususnya. Jadi, polemik nasab ini, tesis Kiai Imbad ini, kira-kira menabrak ada gak sih? Karena kan, kalau bicara Abaib, ini, katakanlah, udah banyak yang mensakralkan, dari setiap, dari, dari, ada, ada golongan yang mensakralkan gitu. Misalkan ada ulama dari Indonesia yang berguru, sama Abaib termasuk kayak Khusus gitu. Nah itu, kira-kira menabrak ada gak sih? Oh. Ya kan gini ya, kalau kita berbicara ilmu ya, otomatis, bebas. Ya, artinya selagi yang, dibicarakan itu adalah sebuah keilmuan, dan disampaikan dengan sopan santun, ahlak ya, ahlak, kemudian tidak, apa namanya, menjelek-jelekan, guru-gurunya, kemudian dia itu, berbicara sesuai dengan, data-data, yang dia dapatkan, ya tentu ini, bukanlah sesuatu yang, yang seuladab. Atau yang namanya ilmu itu, akan selalu tinggi. Yang namanya keilmuan, yang namanya pengetahuan, itu dijunjung setinggi-tingginya. Makanya, kenapa Allah Ta'ala itu, mengangkat orang-orang yang berilmu? Ya lantaran itu, ilmu di sisi Allah Ta'ala itu, adalah satu hal yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Sehingga ketika seseorang itu, misalkan dia itu, membahas sebuah keilmuan, dan dia mencari sebuah kebenaran, dibalik ilmu tersebut, meskipun bertentangan dengan orang-orang yang, secara kedekatan emosional itu, sangat dekat, apalagi ada kaitan murid dengan guru, ya gak masalah. Tentu yang dibicarakan itu adalah keilmuan. Dan, ya itu sudah, sudah mulai dari zaman dahulu, mulai dari zaman sahabat, tabiin, tabut tabiin, dari imam-imam madhab, itu kan antara murid dengan guru, terkadang, tidak satu pendapat. Lantaran apa? Lantaran, sudut pandangnya itu berbeda. Dan dengan argumentasi, yang dia pegang tentunya, yang dia dapatkan, yang dia temui. Sehingga, hasil dari pemikirannya itu, meskipun tidak sama dengan hasil pemikiran gurunya, ya tidak masalah. Sehingga hal ini, ya sebenarnya tidak ada kaitannya dengan, suladab ataupun yang lain. Betul. Ya kan? Dan ini, adalah satu hal yang perlu kita cermati ya. Lantaran, sering kali kita, dapati, bahwa ketika, kita ini menjadi, seorang murid, itu harus, nurut 100%. Ya artinya, pemikirannya itu harus sama dengan pemikiran guru, yang tidak seperti itu. Ketika memang, itu bukan merupakan, dasar-dasar utama dalam agama. Betul. Kalau memang, bertabrakannya itu, dalam dasar-dasar utama dalam agama, ya murtad nanti dia. Iya, iya. Sementara untuk hal nasab kan tidak. Tidak. Tidak masuk dalam kategori itu. Gitu. Betul, betul. Faiz. Dan ini juga, Gus, polemik ini kan, sebetulnya, kalau menurut saya, ini berjalan dengan alamiah. Tidak ada, tujuan, terus, seperti yang sudah, disusun, rapi, terus kita buat, seakan-akan kita sudah direncanakan, kongkalingkong dari satu persatu. Itu sama sekali tidak ada. Saya yakin, saya berani tanggung jawab. Saya berani tanggung jawab, bahwa ini, real, secara alami, ya berjalan dengan sendirinya. Kalau saya boleh bicara, ya ini suara Tuhan saja, suara Allah Ta'ala. Makanya, dari generasi anak muda, sampai yang sudah tua, harus objektif lah. Kita masih sama-sama menunggu. Ini hasilnya bagaimana? Ini bukan bicara soal tentang, perbutan nasab ya, kita pengen jadi nasab ke Baalawi, atau kita pengen jadi, dianggap nasabnya ke Rasulullah. Enggak. Ya harus lihat arahnya dari awal itu kemana, ya kan. Kan ini sudah ke ranah publik, gitu kan. Makanya kita bahasnya di media, gitu. Maka, saya mah kalau, kalau pengen bicara sih, jangan sampai ada, apa ya, tanggapan yang aneh-aneh seperti ini. Maksudnya jangan yang, yang lucu-lucu. Yang lucu-lucu, gitu. Astagfirullah. Ya mungkin untuk malam ini, cukup itu aja. Cukup menghibur sih. Astagfirullah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.